Pemirsa asana, di antara balasan bagi orang-orang laki-laki mukmin di surga, mereka dinikahkan dengan bida dari surga. Lalu siapakah laki-laki yang akan menjadi suami bagi para wanita yang masuk surga nanti? Ketika meninggal dunia, seorang wanita ada yang statusnya belum menikah. Ada yang telah cerai dengan suaminya lalu meninggal sebelum sempat menikah lagi. Ada pula wanita yang meninggal ini masuk surga, namun suaminya tidak. Maka wanita-wanita yang meninggal dalam kondisi demikian, jika masuk surga, mereka akan dinikahkan di surga dengan laki-laki yang kondisinya mirip dengan mereka. Yaitu salah satu dari laki-laki yang meninggal sebelum menikah, laki-laki yang berpisah dengan istrinya lalu meninggal sebelum menikah lagi, dan laki-laki yang masuk surga tapi istrinya tidak ikut masuk surga. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat muslim melalui sahabat Abu Hurairah, Radium Lohu Anbu, yang artinya tidak ada seorang bujangan pun dalam surga. Juga keumuman makna firman Allah SWT. Di dalamnya kalian memperoleh apa yang kalian inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Turun dari yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran Surah Fushilat ayat 31. Seorang wanita jika masuk ke surga dalam keadaan tidak bersuami atau dia sudah bersuami di dunia, akan tetapi suaminya tidak masuk surga dan ingin menikah, maka pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Terkait dengan hal ini, ulama kontemporer menjelaskan, jika wanita itu belum menikah ketika di dunia, maka Allah akan menikahkannya dengan laki-laki yang dia senangi di surga. Maka, kenikmatan di surga tidaklah terbatas kepada kaum lelaki, tapi bersifat umum untuk kaum lelaki dan wanita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan itu adalah pernikahan. Keadaan yang lain adalah istri meninggal dalam keadaan masih bersuami, baik suaminya menikah lagi setelah dia ditinggalkan maupun tidak. Atau suaminya meninggal terlebih dahulu, kemudian dia tidak menikah lagi sampai meninggal. Mereka ini di surga akan tetap menjadi istri suaminya. Sedangkan seorang istri yang ditinggal mati suaminya, lalu dia menikah lagi setelahnya, maka di surga ia akan menjadi istri dari suaminya yang terakhir. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Wanita itu milik suaminya yang paling terakhir. Hadis riwayat Abu Asyai. Juga sejalan dengan ucapan Huzaifah radiallahu anhu kepada istrinya. Jika kamu mau tetap menjadi istriku di surga, maka janganlah kamu menikah lagi sepeninggalku. Karena wanita di surga milik suaminya yang terakhir di dunia. Karenanya Allah mengharamkan para istri nabi untuk menikah lagi sepeninggal beliau, karena mereka adalah istri-istri beliau di surga. Hadis riwayat Al-Bayhaqi. Akan tetapi ada seorang ahli tafsir kenamaan yang menyatakan bahwa kata Arab Azwaj yang biasa diartikan dengan istri-istri. Dan Hur'in yang biasa diartikan dengan bidadari. Sebenarnya kata yang berkelamin netral. Dengan demikian Azwaj bisa diartikan dengan pasangan, yakni bisa diartikan dengan suami atau istri. Sedang Hur'in bisa diartikan dengan bidadari atau bidadara. Wallahu'alam.